Konsernya Om Eros Jarut yang segera digelar. Wow, dan dalam konser tersebut, beberapa musisi Indonesia juga turut berpartisipasi. Salah satunya adalah Iwan Fals. Sebuah pertunjukan apik yang berkisah mengenai seorang putra bangsa yang telah menorekan warna bagi dunia hiburan tanah air, siap digelar pada 14 Februari 2014 mendatang. Ya, nama Eros Jarut tak hanya dikenal sebagai pencipta lagu saja, melainkan juga seorang penata musik film dan juga sutradara film. Seperti apa bentuk acaranya nanti dan siapa-siapa saja yang terlibat di dalamnya, inilah liputan entertainment news dari lokasi acara. Ya, ini kan kreasi dari apa ya, kalau saya lihatnya lebih kayak workshop ya. Artinya mereka datang dan meyakinkan bahwa ya masih perlu lah anak-anak muda yang lain untuk tahu siapa dan apa yang dikerjakan saya selama ini gitu. Sampai yang terakhir ini saya ciptakan tadi kan buat Iwan ya. Jadi 40 tahun itu sebenarnya semacam apa ya, dialog generasi saja sebetulnya sih. Dan mereka mau ya ngasih penghargaan ini buat saya satu hal yang mengembirakan lah ya. Mas Eros banyak kemampuan ya dia, saya suka karena saya ekspresi bareng Mas Eros kan puan-puan ini. Dulu kan Tata pertama kali Mas Eros yang bikin filmnya dan itu juga dapat naluri kesenian Mas Eros luar biasa. Saya merasa terhormat sekali bisa nyanyiin lagunya Mas Eros, dua lagu itu. Jadi konsep ini memang pertama kali saya diminta oleh pihak keluarganya ya untuk bikin konser karya Eros Jaro. Akhirnya saya pikir wah musik akhirnya saya selalu ajak Erwin Gutawa. Habis itu untuk skripnya saya pikir harus ada nih orang yang bikin ini ya lah ceritanya gitu. Akhirnya saya pilih Mira Lesmana ya. Jadi tiap segmen itu nanti dibagi Eros Jaro sebagai penata musik film, sebagai sutradara, sebagai politisi, sebagai jurnalis. Tapi itu langsung di scoring langsung sama Erwin. Jadi live musiknya diisi langsung sama Erwin. Jadi Mas Eros itu akan diperdengarkan, akan disuguhan karya-karya Mas Eros. Tidak cuma musik, tapi ada juga film, ada lagu-lagu yang pernah dia punya. Karya-karya dia selama 40 tahun dia berkarya gitu. Jadi karya-karya Mas Eros yang pernah dia bikin yang kira-kira kita pantas tampilkan di panggung ini. Seperti sebuah pepatah, life begins at 40 ya. Dan 40 tahun karya dari Om Eros Jaro harus diapresiasi. Yang ngisi atau musik pendukang ada siapa aja? Ada BCL, ada Glenn Bradley, terus juga ada Marcel. Dan tadi kita udah lihat Bang Ewan Fals. Dan musik direkternya sendiri, Mas Eros Gutawa udah pas sih. Ini semuanya keren. Apalagi ini show direkternya Jay Subiato. Ini yang galau-galau mungkin bisa datang mendengarkan Badai Pasti Berlalu. Ternyata yang jabai pasti berlalu. Bahkan nih ada bocoran. Ada satu lagu yang dulunya Om Ewan Fals diminta untuk menyanyikan oleh Om Eros Jaro tapi gak mau. Tapi itu kali ini di hari Jumat nanti Om Ewan Fals mengiakan permintaan dari Om Eros Jaro. Makanya harus datang ya hari Jumat. Spesial. Spesial.